Pimpinan, izin saya bekerja 2001 sampai 2019. Cukup saya yang jadi korban kebijakan pemerintah, pimpinan. Saya sudah menghibahkan 19 tahun bertugas kepada bangsa dan negara. Cukup teman-teman semua yang sudah mengabdi kepada bangsa negara, jangan sampai menjadi korban-korban kebijakan selanjutnya. Saya ingin melihat teman-teman semua yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun, minimal lima tahun, semua mendapat SK. Terima kasih. Pada intinya, kita sebagai warga negara Indonesia, semua berhak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan amanah undang-undang. Dalam hal ini terkait dengan penataan, penyelesaian tenaga nona SN sesuai amanah undang-undang nomor 20 tahun 2023, yang sudah disahkan, sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia per tanggal 28 Oktober 2023. Nah, di sana sudah jelas, di dalam amanah undang-undang nomor 20 tahun 2023 tersebut, selambat-lambatnya kurang lebih enam bulan akan dibuatkan turunan peraturan pemerintah sebagai dasar teknis pelaksana pengangkatan teman-teman dari nona SN jadi SN yang sudah sesuai dengan amanah di dalam pasal 66 ketentuan penutup bom 14, yang mana di dalamnya diamanahkan hanya melalui verifikasi validasi saja oleh pejabat yang berunak. Tetapi, dalam kondisi yang terjadi sekarang, kenapa? Pemerintah dalam hal ini eksekutif, sebagai mitra Komisi 2 DPR RI, ya, dari Kemenpan RB, ada skema paruh dan penuh waktu. Ini kan adopsian dari luar negeri. Mau diterapkan pada posisi sekarang. Hak teman-teman itu, kalau teman-teman yang sudah lama egois, mohon izin, tenaga honorer kategori 2, yang sesuai dengan PP 48, 2005-43-2007-56-2012, sudah selesai, Pak, 2013. Apalagi diperluat dengan adanya SM Endagri tahun 2013. Selain itu, tidak ada lagi istilah tenaga honorer. Maka, ada peralihan undang-undang kebegayaan menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2014, yaitu undang-undang aparatur sipil negara. Sekarang dirubah lagi, ada revisi, jadi permasalahan-permasalahan yang memang sudah lama, sampai saat ini negara belum mampu untuk menyelesaikan. Apalagi semua mempunyai hak yang sama. Dalam hal ini, kami dari Aliansi Honorer Nasional, mohon izin, pimpinan, saya diamanah sebagai ketua umum pada 2019 sampai saat ini, ingin menyampaikan, ingin menyelesaikan beberapa urgensi diantaranya, kapan kepastian akan diterbitkan turunan peraturan pemerintah. itu sebagai dasar pelaksanaan pengangkatan teman-teman non-ASN jadi ASN. Apalagi dalam kondisi politik sekarang, jangan sampai teman-teman jadi korban lagi, pimpinan. ini akan menjadi berdampak karena setelah undang-undang ini betul dijalankan dengan ada dua turunan PP Manajemen PNS dan Manajemen P3K, per 1 Januari 2025, negara sudah tidak ada istilah di luar ASN. tidak ada istilah honorer A, B, C, dan sebagainya. yang ada adalah setelah ASN PNS dan P3K. ini nyawanya ada tiga bulan lagi pimpinan. nyawa teman-teman. ya, jadi mohon diperhatikan, mohon ada keberpihakan juga kepada teman-teman semua. pimpinan izin saya bekerja 2001 sampai 2019. cukup saya yang jadi korban kebijakan pemerintah, pimpinan. ya, saya sudah menghibahkan 19 tahun bertugas kepada bangsa dan negara. cukup teman-teman semua yang sudah mengabdi kepada bangsa negara, jangan sampai menjadi korban-korban kebijakan selanjutnya. ya, saya ingin melihat teman-teman semua yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun, minimal lima tahun, semua mendapat SK. menjadi ASN PNS ataupun P3K. mungkin seperti itu pimpinan, ya, kita semua dalam hal ini menghargai satu sama lain, tetapi, mudah-mudahan ada kado terbaik juga di masa-masa transisi, jabatan Pak Presiden, kemudian pimpinan DPR RI, dan jajarannya, saya mendoakan, semoga semuanya selalu diberikan kesempatan, kesehatan, dan lindungan Allah SWT. Akhirulah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.